Assalamualaikum Wr. Wb Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Saya sendiri Prisca Nur Aida NPM 19.005 Kemudian ada teman saya Kristin Candrawati NPM 19.009 Dan yang terakhir ada Muhammad Zaki Hakiki NPM 19.0013 akan mempresentasikan materi mengenai organisasi bisnis internasional Yang pertama, kerangka organisasi. Kerangka organisasi ditunjukkan untuk organisasi secara keseluruhan meliputi Satu, struktur organisasi meliputi tiga hal yaitu pembagian divisi organisasi menjadi subunit seperti divisi produk, divisi operasi nasional dan fungsinya Yang selanjutnya ada lokasi dan penanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan membangun mekanisme yang terintegrasi dalam pengambilan keputusan Yang kedua, sistem pengendalian merupakan matrik yang biasa digunakan untuk mengukur performa subunit-subunit dan membuat penilaian tentang seberapa bagus manajer mengendalikan subunit tersebut Yang ketiga, proses Proses merupakan sikap di mana keputusan diambil dan pekerjaan dilakukan dalam sebuah organisasi Yang keempat, budaya organisasi Ditunjukkan untuk sistem norma dan nilai yang disebarkan organisasi dan dilaksanakan oleh karyawan Organisasi merupakan masyarakat yang terdiri atas kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan tugas tertentu Yang selanjutnya, struktur organisasi Struktur organisasi sendiri dibagi menjadi tiga dimensi Dimensi yang pertama, diferensiasi vertikal Diferensiasi vertikal sendiri dibagi menjadi dua macam Yang pertama, sentralisasi Penjelasan utama sentralisasi ada empat poin utama Yang pertama, sentralisasi dapat memfasilitasi koordinasi Yang kedua, sentralisasi dapat membantu memastikan bahwa keputusan sesuai dengan tujuan organisasi Yang ketiga, kekuasaan dan otoritas yang terpusat Dan yang terakhir, sentralisasi dapat menghindari duplikasi kegiatan yang terjadi Jenis yang kedua, yaitu desentralisasi Ada lima penjelasan utama mengenai desentralisasi Yang pertama, manajemen terpusat dapat terbebani ketika pengambilan keputusan Yang kedua, penelitian terkait mendukung desentralisasi Yang ketiga, desentralisasi memungkinkan respon fleksibilitas Dan yang keempat, desentralisasi dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik Dan yang terakhir, desentralisasi dapat menghasilkan pengendalian Dimensi yang kedua, yaitu diferensiasi horizontal Diferensiasi horizontal berkaitan dengan bagaimana perusahaan memutuskan untuk membagi diri menjadi subunit Subunit sendiri merupakan unit dari bagian kerja Di antaranya, satu, struktur organisasi domestik Diferensiasi horizontal diperlukan jika perusahaan secara signifikan mendiferensiasikan penawaran produk yang menempatkan perusahaan dalam bisnis yang berbeda Yang kedua, divisi internasional Divisi internasional cenderung diselenggarakan pada basis geografis Banyak perusahaan manufakturing diperluas secara internasional dengan mengekspor produk yang diproduksi di perusahaan pusat kemudian dijual melalui anak perusahaan yang berada di luar negeri Yang ketiga, struktur area di seluruh dunia Perusahaan dengan tingkat diversifikasi yang rendah dan fungsi yang berstruktur domestik cenderung sering menggunakan struktur area di seluruh dunia Karena dalam struktur ini dibagi berdasarkan wilayah yang geografis Yang keempat, struktur divisional produk di seluruh dunia Sebagai mana struktur divisi produk domestik Masing-masing divisi adalah mandiri Entitas Sebagian besar otonom dengan tanggung jawab penuh untuk kegiatan penciptaan nilai sendiri Dan yang terakhir, struktur matriks global Dalam struktur matriks global yang klasik Hasil sepanjang diferensiasi horizontal ada dua dimensi Yaitu divisi produk dan daerah yang geografis Selanjutnya, yang ketiga, mekanisme pengintegrasi yang dibagi menjadi Tiga, yang pertama, strategi dan koordinasi dalam esnis internasional Kebutuhan koordinasi dalam perusahaan untuk memujukkan strategi Lokalisasi lebih tinggi di perusahaan internasional Dan masih lebih tinggi dari perusahaan global Serta strategi dari perusahaan tradisional Yang kedua, hambatan untuk koordinasi Contohnya, manajer produksi biasanya berurusan dengan masalah produksi Seperti kapasitas utilitas Pengendalian biaya dan kontrol kualitas Yang ketiga, mekanisme pengintegrasian formal Secara umum, semakin besar kebutuhan untuk koordinasi Semakin kompleks mekanisme pengintegrasian formal yang diperlukan Budaya organisasi Kebudayaan adalah kerangka sosial yang berasal dari masyarakat Termasuk organisasi Budaya mengacu pada sistem nilai dan norma yang dibagi antara orang-orang Nilai adalah ide-ide abstrak tentang apa yang Lompok percaya menjadi lebih baik, benar, dan diperlukan Sedangkan norma berarti aturan-aturan sosial dan kegelman yang mereseksikan perilaku yang tepat dalam situasi tertentu Selanjutnya, yang pertama menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi Budaya organisasi berasal dari beberapa sumber pertama Tampaknya ada kesepakatan luas bahwa pendiri atau pemimpin penting dapat memiliki dampak besar pada budaya organisasi Semi memasukkan nilai-nilai mereka sendiri pada budaya organisasi Kemudian yang kedua, budaya organisasi dan kinerja dalam bisnis internasional Dalam budaya yang kuat, hampir semua manajer berbagi seperangkat nilai dan norma relatif Sesuai yang memiliki dampak jelas pada cara pekerjaan yang sedang dilakukan Karyawan baru mengadopsi nilai-nilai ini dengan sangat cepat Dan karyawan yang tidak sesuai dengan nilai ini cenderung meninggalkannya Kemudian, budaya organisasi yang ketiga yaitu sintesis atau strategi dan kerangka Yang terbagi menjadi lima strategi Yang pertama, strategi lokaliasi Yaitu perusahaan melakukan strategi lokaliasi faktor pada respon lokal Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut cenderung beroperasi dengan struktur daerah di seluruh dunia Di mana keputusan operasi terdesentralisasi ke anak perusahaan negara yang mandiri secara fungsional Kemudian yang kedua, strategi internasional Perusahaan yang menetapkan strategi internasional berupaya untuk menciptakan nilai dan mentransfer kompetensi inti dari perusahaan asal untuk anak perusahaan asing Yang ketiga, strategi standarisasi global Yaitu perusahaan yang melakukan standarisasi global pada realisasi lokal dan kurva pengalaman ekonomi Jika mereka mendiversifikasi karena kebanyakan perusahaan beroperasi dengan struktur divisi produk di seluruh dunia Untuk mengkoordinir perusahaan global Kemudian yang keempat yaitu perusahaan melakukan strategi transasional Perusahaan melakukan strategi transasional yang berfokus pada pencapaian yang simultan terhadap lokasi dan kurva pengalaman ekonomi, respon, dan pembelajaran global Perusahaan ini dapat beroperasi dengan struktur metrik sedua inti Yaitu divisi produk dan wilayah geografis Kemudian yang kelima, lingkungan, strategi, kerangka, dan kinerja Agar perusahaan berhasil, ada dua kondisi yang harus dipenuhi Yaitu yang pertama, strategi perusahaan harus sesuai dengan lingkungan di mana perusahaan beroperasi Kemudian yang kedua, kerangka organisasi perusahaan harus sama dengan strategi yang ditetapkan Kemudian yang selanjutnya, ada perubahan organisasi Di sini perubahan organisasi terbagi menjadi lima Yang pertama yaitu inersia organisasi Sumber inersia adalah distribusi kekuasaan yang ada dan pengaruh dalam sebuah organisasi Kemudian yang kedua, melaksanakan perubahan organisasi Meskipun semua organisasi mengalami inersia, kompleksitas, dan penyebaran global Perusahaan multinasional mungkin membuatnya sangat sulit dan bagi mereka untuk mengubah strategi dan kerangka organisasi mereka Kemudian yang ketiga, ada pencairan organisasi Karena daya inersia, perubahan incremental sering tidak ada perubahan Mereka yang kekuatannya terancam oleh perubahan bisa terlalu mudah menolak perubahan incremental Hal ini menyebabkan teori Big Bang bagi perubahan yang menyatakan bahwa perubahan yang efektif Memerlukan pengambilan tindakan ini yang berani untuk mencairkan budaya Kemudian yang keempat, yaitu pindah ke negara baru Setelah organisasi dicairkan, maka harus pindah ke negara baru Gerakan memerlukan mengambil tindakan operasi penutupan, reorganisasi struktur, dan pemindahan tanggung jawab Kemudian yang kelima, ada pemekuan kembali organisasi Ini mengharuskan sebuah budaya baru dibentuk sementara yang lama sedang dibongkar Dengan demikian, pemberlakuan kembali mengharuskan karyawan disosialisasikan ke dalam cara baru dalam melakukan sesuatu Cukup sekian presentasi dari kelompok kami Ada kurang dan lebihnya kami maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh